Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur kami, saya ingin menikmati Riku Ananek Salam kenal Dulur Ini saya akan menikmati Banyuwangi Ya, istilah ini gesah Banyuwangian Artinya, saya akan bahasa Banyuwangi Pakai bahasa Banyuwangi, bahasa daerah Banyuwangi Saya akan mengerti bahasa Banyuwangi, saya khawatir Saya akan mengerti bahasa Banyuwangi, saya akan mengerti bahasa Indonesia Atau bahasa nasional Ya, semoga-moga, Riku masih tetap sehat walafiat Sehingga saya akan bahan-bahan Dulur Sudah seminggu ini, kira-kira BBM ini tidak Banyuwangi, saya akan mengetahui bahasa Banyuwangi, saya akan mengerti bahasa yang itu Banyuwangi, kami berdiri dan bisa memperjabat. Apa itu, saya tidak melihat bahasa Banyuwangi, saya akan ngerti bahasa Banyuwangi serta iya kan kepingin komen-komen isulur di bias tapi sopan ya wujum orang-orang komen-komen tok komen-komen tok tapi biasanya singkak karuian kan saya enak diwocok diwocok ini yang lagi normal lalu dibandingkan sabun-sabunnya Masya Allah gede kekakannya kulkasnya rasanya masih ada malu, raksanya yang ada. malu ini merasa nyut, nyut, nyut yapak rasanya berpintir iya semuanya pernah. ada malu, ada malu, ada malu, enak turunnya lukar bagaimana kita tetap ada selimut dikandeli apapun tetap adem saya repotan tapi repot orang manusia gitu loh engkau dia ini adem, dia ini keadem dia ini hawa panas, dia ini kepanasan jadi orang dinyuangin, repot iya weh, setelah lelan koncok jelasin ya, sepisan mana ini bosa usingan, bosa daerah bini wang kalau kamu ngomongin, aku mau dulur yang buri ini, acara ini aku harus simpulakan bahasa Indonesia atau bahasa nasional ya, sedulur, channel ini channel ini lagi anjar jadi, kadungpaman dari kopas kita taruh video disini di penggubung jadi semangat ya ini sudah menjadi seproblemnya baik teman-teman semua terima kasih kalian yang mungkin barusan menemukan channel saya ini ini masih dalam bahasa daerah Banyuwangi Banyuwangi sebelah seperti yang kita tahu itu terletak di sebelah timur sendiri dari Pulau Jawa jadi Banyuwangi ini perbatasan antara Situbonto yang sebelah utara dan yang sebelah barat ini perbatasan dengan wilayah Jember ya teman-teman saya kira cukup sekian dulu video kita kali ini jangan khawatir nanti di video berikutnya saya akan menghadirkan beberapa peristiwa atau kondisi atau bahasa Banyuwangi yang biasa didialekkan oleh masyarakat Banyuwangi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap jaga kesehatan oke selamat menikmati